Intro Izin bertanya bagaimana hukumnya seseorang muslim Meninggal dan tidak dikuburkan secara syarikatnya Seperti contoh Dibuang ke laut Dan lain-lain Bismillahirrahmanirrahim Ada pakai praktis Tentang kewajiban kita hukumnya adalah Fardu kifayah Seorang muslim Dan mayatnya pun juga harus muslim Mayatnya kafir Sudah Hak mereka Hak mereka Tidak ada persenisian Walaupun kita wajib untuk mengkafani dan mengkuburkan Ini adalah hak Di antara Hakun muslimin Hak di antara orang muslim Saudara kita semuslim Hukumnya fardu kifayah Apabila seseorang menjalankan Maka kufurlah kewajiban yang lainnya Apa itu? Yang pertama adalah memandikannya Dimandikan Dari Ujung rambut sampai ujung kaki Seperti hanya mandi canabat Seperti hanya mandi canabat Sudah dimandikan Dan setelah dimandikan selesai Kewajibannya itu Kalau dimutuhi bagaimana? Sunnah Yang wajib adalah Memandik Memandikannya Niat mandi canabat bagaimana? Sunnah Karena dia tidak mukhalaf Kewajiban kita Adalah memandikannya Sudah-sudah Kewajiban kita Hanya memandikannya Si mayat tidak mukhalaf Sudah meninggal dunia Jenazah Tidak bisa Kena khitab Kewajiban Sudah tidak bisa dia Tidak ada rumnya dia Tidak ada kewajiban dia Setelah meninggal Sudah tidak ada dosa yang Yang bisa dia berbuat lagi Tidak bisa ibadah yang dia Berbuat lagi Sudah Jadi setelah dimandikan Kalau seandainya disentuh Ya tidak masalah Sudah Yang batal siapa? Yang batal yang menyentuh Mayatnya bagaimana? Yang tidak batal Setelah dimandikan bagaimana? Dikafani Dikafani Ya dikafani Laki-laki Tiga helai Perempuan Lima helai Dikafani Ya minimal Minimal bagaimana? Minimal satu helai Yang menutupi sekucur tubuhnya Laki-laki Sama satu helai Minimal Satu helai boleh Yang ketiganya apa? Ketiganya Jalaman surat 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 Janazah Surat janazah Surat janazah Ini laki-laki Yang terakhir Adalah Dikuburkan Ini fikir praktis Yang terakhir Adalah dikuburkannya Kubur Dikubur Sarannya dikubur Minimal dikubur Ya memang Afdalnya kubur Memang ada Satu Kepala Segini Tangan Dia tangan Di atas Sedalam Tapi minimal-minimal Kubur Sekiranya apa? Sekiranya Hayawan buas ini Tidak Mencium baunya Dan tidak Mengambil jasadnya Jadi tidak terlalu Dangkal Yang terlalu dangkal Sampai baunya tercium Ini tidak mencukupi Bagaimana? Ya haram Kubur seperti itu Sudah boleh Yang kuburnya itu Yang masalah Yang menghuburnya itu Makanya perlu ilmu Perlu ilmu Ilmu Inilah kewajiban kita Bagi saudara kita semuanya Sama muslim Tinggal dunia Tidak takut kita Memandikan mayid Tidak usah takut Mengkafani mayid Tidak usah takut Mengkugurkan si mayid Tidak usah takut kita Tidak usah takut Tidak usah takut Nanti kalau takut semuanya Yang memandikan Tidak ada Yang mengkafani Tidak ada Yang mengkuburnya Tidak ada Anaknya takut Saudaranya takut Keluarganya takut Setangganya takut Terus gimana? Lari semuanya Kita semuanya juga akan wafat Biasanya takut berlebihan Memandikan sampai tidak berani Mengkuburkan sampai tidak berani Memandang keluarganya yang meninggal dunia saja Tidak berani Mendekat mayid saja tidak berani Padahal disitu kita ada ibadah Walaupun itulah Satu yang mengerjakan Yang lainnya kubur Yang mengerjakan dapat pahala Yang tidak mengerjakan Tidak dapat pahala Yang memandikan itu yang dapat pahala Yang lainnya Yang tidak dapat pahala Yang tidak dapat dosa Tapi yang memandikan dapat pahala Yang menyolati dapat pahala Yang mengkuburkannya dapat pahala Itulah kewajiban kita Dan Kalau mayid Makanya dikuburkan Dikuburkan Di bumi Dan terus Kalau mayid Jadi nanti dibuang Maka Itu muqadafa Itu berbeda Maka Itu ya haram Tidak diperbadi Tidak cukup kita Mayidnya bagaimana Mayidnya tidak dosa Yang dosa Yang membuang itu Yang membuang Yang membuang itu Dibuang Membuang ke laut Tapi memang ada utur Tidak memungkinkan Untuk dimakankan Di darat Tidak memungkinkan Dimakankan Di darat Memangnya sudah Sudah membusu Sudah bagaimana itu Tidak memungkinkan Untuk dimakan Di darat itu Memang tidak ada cara Sudah Tidak bisa Sudah Mungkin Contoh Pesawat Jatuh Jatuh Tidak memungkinkan Tidak ketemu Jasadnya Tidak ketemu Sudah Sudah di luar Nalar Di luar Nalar kita Semuanya Di luar Kemampuan kita Hukum Fardukifaya Itu adalah Manistatwa Itu sesuai dengan Kemampuan kita Mampu kita Kita tidak mampu Ya sudah Kita tidak mampu Ya sudah Kalau seandainya Ada teman kita Semuanya Meninggal Di Perahu Atau apa Manistatwa Kalau memang mampu Untuk dibawa ke darat Dibawa ke darat Wajib Kalau tidak mampu Tapi kalau sekarang Katakan tidak mampu Sudah Karena sekarang sudah Perahu Juga canggih Ada Media juga Canggih Coba Kita minta tolong Pun juga Bisa Ada tim dari negara Juga Kita minta Juga bisa Ini ada jenazah ini Dan mereka Segera datang Jadi sekiranya Tidak mampu Itu sulit Untuk dibawa ke darat Kecuali kalau Pasawan catur Kalau seandainya Meninggal di Mungkin Perjalanan Mungkin dari Jawa ke Sumatera Tiba-tiba disana Di tengah Laut Meninggal dunia Tidak ini Ya harus Tidak boleh Diremparkan ke laut Tidak boleh Punya haram Karena kewajiban kita Untuk memakamkan Secara syarih Syarih Yaitu Memakamkan di tanah Itulah mungkin yang bisa Kita sampaikan Bahwa Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih